Maksudnya, Kina menahan kegugupan di hati, bertanya dengan suara gemetar. Detik berikutnya, pintu Land Rover perlahan terbuka. Walau lampu jalan di gerbang komunitas agak redup, Kina masih dapat melihat sosok tinggi dan familiar di tengah angin dan salju. Dia menutupi mulut, pikirannya kosong dan tidak bisa berpikir, mata terasa dialiri cairan panas. Aku naik untuk menjemputmu, atau kamu turun sendiri? Esra mengangkat kepala, mata menatap jendela kamar Kina, bertanya. Kamu, kamu benar-benar datang, Kina masih tidak berani percaya? Iya, jawabnya singkat dan tegas. Segera setelah itu, Kina melihat Esra mengangkat tangan dan melambai padanya. Rasanya seperti mimpi, Kina seketika tidak tahu harus berkata apa. Kemudian, Esra mematikan telepon. Pada akhirnya, Kina melihat Esra melangkah ke komunitas. Sekitar 2-3 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Kina buru-buru berlari keluar dan membuka pintu. Pria jangkung dan tampan datang dengan menerobos angin dan salju, berdiri di depan pintu. Esra mengenakan kemeja putih dengan rompi abu-abu dan celana abu-abu di dalam, serta jaket hitam di luar. Di atas bahu, ada kepingan salju putih halus yang masih tergantung di rambut hitam gelapnya. Dia tampak begitu mulia, anggun, dan tampan. Kina langsung masuk ke dalam pelukan Esra yang agak dingin. Perasaannya sangat kompleks. Kamu, kenapa kamu datang? Kenapa kamu tidak pakai sandal? Esra mengernyit ketika dia menyadari hanya ada satu sandal di bawah kaki Kina. Hah, Kina terkejut, lalu menunduk, tiba-tiba merasa malu. Dia terlalu terburu-buru untuk bertemu Esra. Dia sudah tidak bertemu dengannya selama lebih dari 20 hari. Esra menghela nafas ringan, kemudian langsung menggendongnya tanpa berbasah basi. Kina berseru ketakutan. Esra menendang pintu hingga tertutup, berjalan langsung menuju kamar Kina. Apakah kamu mau keluar? Esra meletakkan Kina di tempat tidur, menemukan sandal lain untuk dipakainya. Bolehkah kamu tidak kerja hari ini? Tanya Kina dengan senang. Iya. Esra mengangguk. Aku mau keluar. Seru Kina dengan penuh semangat. Dia punya suami, jadi dia tentu tidak ingin menghabiskan hari spesial ini sendirian. Apakah kamu perlu memakai pakaian? Tanya Esra. Perlu. Bolehkah aku mandi lagi? Sangat cepat, Kina menanyakan pendapat Esra. Jika dia tahu sejak awal bahwa Esra akan membawanya keluar, dia pasti akan berdandan dan menunggunya datang. Setelah mendapatkan persetujuan Esra, Kina menghabiskan beberapa menit untuk memilih satu set pakaian, lalu segera berlari ke kamar mandi. Belasan menit kemudian, Kina berjalan keluar dari kamar mandi dengan berpakaian rapi. Wajahnya tampak merah karena baru selesai mandi. Dia berkata kepada Esra dengan malu, Bisakah kamu menungguku di ruang tamu? Aku akan segera selesai, ya, Esra mengiakannya, keluar dari kamar. Kina hanya memakai krim kulit, menggambar alis, lalu memakai lip tin berwarna peach, dan mengalungkan syal kasmir berwarna merah natal di leher. Melihatnya keluar dari kamar, Esra bangkit dan berjalan ke arahnya. Cantik, ujar Esra, dia menundukkan kepala dan mencium pipinya dengan lembut. Mendengar pujian Esra, Kina tersipu. Dia diam-diam merasa beruntung karena dirinya yang cerdas tidak memakai riasan muka. Kalau tidak, riasan mukanya bakal hancur karena Esra terus-menerus mencium wajahnya. Kita mau pergi kemana? Kina bertanya dengan penuh harapan, sambil menggandeng lengan Esra. Ini adalah natal pertama mereka, bawa kamu pergi makan. Jawabnya serius, kamu, kamu lihat sosial media aku? Ketika mereka bertelepon, Esra bertanya padanya apakah dia sudah makan. Mengingat hal ini, Kina mengangkat mata dan melirik Esra, kemudian membuat tebakan seperti ini. Namun, dia segera menjelaskan, aku sudah makan, aku mengunggah postingan itu hanya untuk bersenang-senang. Esra tidak berbicara, memegang tangannya lebih erat lagi. Aku merasa agak sedih karena tidak bisa menghabiskan natal bersamamu, tapi aku sangat senang sekarang. Kamu sudah datang, aku rasa aku akan tersenyum dalam mimpi malam ini. Kina tampak tidak jelas sekarang, aku belum makan malam. Ucap Esra pelan, Kina, apakah dia belum makan karena terburu-buru datang untuk bertemu dengannya? Setelah masuk ke mobil, Kina memasang sabuk pengaman dan berkata, Esra, aku mendengar pamanku mengatakan bahwa pakaian pengantin kita sudah hampir jadi. Dia bilang kalau kamu punya waktu, kita bisa pergi coba dan lihat apakah ada bagian yang perlu diubah. Ya, aku akan mengkonfirmasi dengan adik ketiga. Kalau sudah jadi, aku akan menemanimu untuk mencobanya. Esra mengendarai mobil sambil menjawab Kina, Oh, ya. Kina berpikir sejenak, ragu-ragu apakah mau memberi tahu Esra. Ada apa? Esra menoleh dan meliriknya, tidak ada. Kina menghela nafas, lalu menelan kembali kata-kata yang telah sampai di ujung lidah. Melihat Kina tidak berbicara, Esra pun tidak banyak tanya. Setelah beberapa saat, sambil menunggu lampu merah, Esra menyerahkan sebuah kantong kertas kepada Kina, hadiah Natal. Apa ini? Tanya Kina dengan takjub sambil menerima hadiahnya. Esra menyiapkan hadiah Natal untuknya, buka dan lihat sendiri. Mendengar itu, Kina langsung membuka kantongnya. Terdapat sebuah kotak yang dibungkus kertas kado, ukurannya tidak besar. Kina mendapati bahwa dirinya menyukai perasaan ketika membuka hadiah yang diberikan Esra. Karena Esra selalu memberikan hadiah yang tak terduga, yang mengharukan dan mengejutkan. Parfum, Kina mencoba aromanya, aromanya sangat nyaman untuk dicium, merupakan aroma favoritnya. Kina langsung jatuh cinta pada parfum ini. Dia ingat sebuah kalimat yang mengacu pada arti pemberian parfum, antara kekasih, saling memberi parfum menandakan semacam kemesraan, semacam kekaguman, semacam perasaan saling suka, dan semacam perasaan saling menghargai. Menandakan, aku suka jika tubuhmu memiliki aroma yang aku suka. Memikirkan pernyataan cinta yang sangat mendalam ini, telinga Kina berangsur-angsur menjadi merah dan panas. Dia diam-diam mengintip wajah samping Esra, entah apakah karena menyadari tatapan dari Kina, Esra tiba-tiba menoleh. Tatapannya yang dalam dan menawan langsung bertemu dengan tatapan Kina. Kina tidak menghindar, melainkan bertatapan dengannya dengan pipi yang merah. Suasana di dalam mobil seketika menjadi sangat unik, suhu meningkat. Jangan menatapku seperti itu. Beberapa detik kemudian, Esra tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Suaranya rendah dan serak, mengandung sedikit emosi yang aneh. Kina cemberut, mendengus, dilihat orang tidak akan mengurangi daging di tubuh, dasar pelit. Tatapan kamu membuatku agak lepas kendali dan ingin melakukan sesuatu padamu. Esra berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku sudah tidak menyentuhmu selama 22 hari. Ketika mendengar itu, otak Kina seolah meledak, pipinya memerah. Dia buru-buru menundukkan kepala dengan panik, dia, dia, dia bertindak seperti preman lagi, apakah kamu suka hadiahnya? Esra mengalihkan topik seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Suka, aroma parfum ini termasuk favoritku, apalagi ini adalah hadiah dari kamu. Aku sangat menyukainya, jawab Kina dengan diiringi senyuman. Mendengar jawaban memuaskan dari Kina, sudut bibir Esra melengkung puas. Ada dorongan di dalam hati yang ingin mencium mulut kecilnya yang cantik dengan brutal, terutama bibirnya memakai liptin merah jambu yang tampak lembut dan lembab, sangat menggoda. Itu, bisik Kina, sedikit malu, aku tidak menyiapkan hadiah natal untukmu. Dia kira dia tidak bisa menghabiskan natal bersamanya, jadi dia pun tidak mempersiapkan hadiah. Dia merasa sedikit kesal, dia seharusnya menyiapkannya. Walau tidak bisa diberikan pada hari natal, dia tetap dapat memberikannya di kemudian hari sayangnya, sudah terlambat. Tidak, kamu sudah mempersiapkannya, Esra menoleh dan melihat Kina, senyum dingin dan misterius menghiasi bibirnya. Kina berkedip kosong padanya, tidak mengerti apa yang dia maksud. Esra tidak memberikan penjelasan apapun, 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah restoran kelas atas yang didekorasi dengan tema natal. Mungkin karena hari ini adalah natal, sehingga restoran masih ramai walau sudah jam 9. Entah karena menggunakan hak istimewa atau telah memesan tempat, manajer restoran langsung menyambut mereka begitu melihat mereka memasuki restoran. Tuan Muda Kedua, Nonya Muda Kedua, Selamat Datang, Ruangan Sudah Dipersiapkan. Ya, Esra menanggapi dengan acuh-ta'acuh, sementara Kina mengangguk. Segera setelah itu, manajer restoran memandu mereka berdua pergi ke ruangan yang sudah disiapkan. Dapat dilihat bahwa dekorasi di dalam ruangan telah didekorasi secara khusus. Gaya dekorasinya memberikan perasaan hangat dan penuh dengan suasana natal, membuat orang merasa sangat nyaman. Meja makan diletakkan di depan jendela besar. Jendela dari lantai ke langit-langit terbuat dari kaca khusus dan dipoles tanpa noda. Pemandangan luar dapat dilihat dengan jelas dari dalam, tetapi gambaran di dalam ruangan tidak dapat dilihat dari luar, sehingga tidak akan membuat tamu merasa tidak nyaman. Kina melihat keluar melalui jendela, di luar jendela terdapat sebuah danau buatan yang dihiasi dengan lampu warna-warni. Airnya beriak dan tampak jernih, sehingga dapat terlihat ikan hias yang sangat indah. Di sebelah danau buatan ada taman yang indah, semua orang di sana berdandan dengan cantik, sepertinya sedang mengadakan beberapa kegiatan. Suasananya terlihat sangat hidup dan meriah, kepingan salju putih bersih yang terfragmentasi berjatuhan dari langit. Kilatan lampu neon bersinar dengan indah, wajah semua orang dihiasi senyuman manis. Semua ini membentuk sebuah pemandangan yang indah. Kina berbalik kembali. Melihat Esra menatapnya, wajahnya sontak memerah, dia langsung menundukkan kepala. Dia mengambil teh susu panas dan menyesapnya, karena merasa bahwa tatapan Esra masih belum beralih dari wajahnya, dia pun menyentuh pipi sambil bertanya dengan heran, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak, jawab Esra dengan nada datar. Kamu, jangan terus menatapku. Kina menundukkan kepala, menggigit tepi cangkir, bersuara rendah. Esra tidak berbicara, masih menatapnya. Kina merasa seluruh tubuhnya mulai memanas karena tatapan Esra yang membara. Alhasil, dia semakin menundukkan kepalanya lagi. Sial, kenapa tatapan tidak bisa lepas darinya? Namun, situasi memalukan ini tidak berlangsung lama karena manajer restoran membawa pelayan kemari untuk menyajikan hidangan. Pada akhirnya, manajer restoran berkata, Tuan Muda Kedua, kalau tidak ada urusan lain, maka kami akan keluar dulu. Jika ada masalah, Anda bisa menekan tombol servis ketika pasangan muda hendak menghabiskan makan malam bersama, mereka tentu tidak ingin ada yang berdiri di samping dan melihat mereka. Esra mengiyakannya, setelah manajer restoran dan semua pelayan mengundurkan diri, Esra menuangkan segelas anggur merah untuk Kina. Ketika Kina melihat anggur merah, dia teringat dirinya yang mabuk dan menggoda Esra. Pada saat ini, wajahnya semakin merah, Esra jarang berbicara selama makan. Dia juga tidak lagi menatap Kina, perlahan-lahan Kina merasa lebih nyaman. Dia sudah makan malam di rumah, jadi dia tidak terlalu lapar sekarang. Dia sewaktu-waktu menyesap seteguk anggur merah, dia ingin minum tetapi tidak berani minum terlalu banyak karena khawatir dirinya akan melakukan hal memalukan seperti kemarin. Makan sedikit, kalau tidak, kamu bakal lapar di malam hari. Esra tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata pada Kina, Oh oke, Kina tidak ingin merusak suasana yang begitu indah. Jadi dia pun dengan patuh mengikuti kata-kata Esra, mulai menyantap makanan hidangan yang dipesan Esra untuknya sangat lezat dan jumlahnya sedikit. Kina membenamkan kepala dan terus menyantap makanan hingga akhirnya kekenyangan. Selesai makan, Esra meminta manajer restoran untuk membungkus setengah botol anggur merah yang tersisa, kemudian meminta satu botol lagi yang belum dibuka untuk dibawa pulang. Saat meninggalkan restoran, mereka menemukan bahwa salju di luar agak lebat, tetapi masih ada banyak pejalan kaki di jalan. Kina khawatir akan kondisi fisik Esra, dia takut Esra akan mengalami alergi jika tidak sengaja disentuh oleh wanita pejalan kaki lainnya. Jadi, dia pun tidak mengusulkan untuk berjalan sebentar. Dia sudah sangat puas karena Esra bisa keluar dan menemaninya hari ini. Ayo kita jalan-jalan sebentar, Esra tiba-tiba menggandeng tangan Kina, memberi usulan. Tapi kondisi mua, Kina ragu-ragu, Esra mengeluarkan sepasang sarung tangan kulit hitam dari saku jaket. Dengan demikian, dia dapat mengurangi risiko kulit disentuh oleh orang lain. Sudah, ayo temani aku jalan-jalan, dia menggandeng tangan Kina lagi. Kina tidak bisa berkata apa-apa, dia membiarkan Esra menggandengnya dan membawanya berjalan di jalan yang ramai. Di alun-alun besar di depan mal sedang diadakan acara dansa terbuka dengan diiringi musik merdu. Kina tampak bersemangat, kemudian menarik Esra masuk ke acara. Entah apakah karena mereka berdua menari dengan bagus atau karena aura Esra terlalu kuat, sehingga orang-orang di sekitar mengosongkan tempat untuk mereka berdua. Orang-orang di sekitar terlihat seolah-olah adalah sesuatu yang mengganggu mereka berdua. Setelah menari dansa, Kina menjadi pihak yang membawa Esra ke jalan yang ramai. Kina bertanya dengan santai, Esra, Natal tahun berapa yang paling mengesankan kamu sejauh ini? Natal tahun ini, Esra menjawab tanpa ragu, karena ada kamu. Dia tidak begitu tertarik dengan hari spesial dan sejenisnya. Dulu dia hanya sekadar hadir untuk cas muka pada perjamuan hari spesial yang diadakan di rumah. Hati Kina terasa hangat saat mendengar jawabannya. Esra bilang Natal ini paling mengesankan baginya karena ada dia. Ketika Kina masih tenggelam dalam jawaban Esra, tiba-tiba ada kehebohan di sekeliling mereka. Kemudian dia dan Esra terpisahkan oleh keramaian. Kina didorong oleh kerumunan. Orang-orang di sekitarnya lebih tinggi darinya, sehingga pandangannya pun terhalangi, membuatnya tidak bisa melihat Esra sama sekali. Setelah beberapa menit, kerumunan berangsur-angsur bubar. Kina menyadari dia telah didorong jauh. Mengingat kondisi fisik Esra yang mungkin juga telah didorong oleh banyak orang, Kina seketika menjadi cemas. Dia buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menelpon Esra, namun, dia baru menyadari bahwa tas dan ponselnya dipegang Esra. Di sisi lain, Esra berdiri dengan wajah dingin, semua barang Kina ada di tempatnya, sehingga dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Memikirkan bahwa dirinya membiarkan Kina hilang darinya tanpa berbuat apa-apa, dia semakin tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang barusan. Apakah Kina akan terbentur atau terluka? PEMBICARA 1 , BIEN Terima kasih.